Intro Ayu Tingting akhirnya belak-belakan soal lamarannya dengan Muhammad Fardana Intro Ayu mengaku menggelar lamaran secara tertutup setelah berkenalan kurang lebih satu bulan dengan anggota TNI tersebut Intro Pelantun alamat palsu ini pun menjelaskan Tidak bermaksud menutup-nutupi kabar bahagia Tetapi hanya ingin merayakan dengan keluarga terlebih dahulu Intro Tetapi Ayu berjanji jika nanti menikah dirinya pasti akan memberitahu orang-orang di sekitarnya Termasuk ke publik Intro Lebih lanjut ditanya soal kapan pernikahan itu akan dilangsungkan Ayu tidak banyak bicara Intro Ibu satu orang anak ini hanya meminta doa Agar proses kepelaminannya bersama Muhammad Fardana bisa berjalan dengan lancar Intro Sementara itu Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Submajaya Depok Membuka suara terkait berkas pernikahan sang biduan Intro Ia menyatakan bahwa pihaknya belum menerima berkas pernikahan dari Ibu Dabilkis tersebut Intro Bahwa menurutnya Ayu masih harus menyelesaikan beberapa syarat dokumen Sebelum dapat mendaftarkan pernikahannya Rupanya perjalanan Ayu menuju pelaminan masih melibatkan proses administratif yang harus dipenuhi dengan teliti Intro Sehingga kepastian mengenai rencana pernikahan ini masih menjadi misteri Yang menarik perhatian banyak pihak Intro Adapun Ayu dan Dana diduga sudah menentukan tanggal pernikahan lewat pertemuan keluarga di Banyuwangi Intro Kabar tersebut dikaitkan dengan Ayu dan keluarga pernah liburan ke Banyuwangi belum lama ini Intro 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 sub indo by broth3rmax